Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kembali lagi bersama saya Arief Arju di dalam pemograman web oke ya teman-teman di video sebelumnya kita sudah sampai ya dimana kita membuat views untuk aplikasi CRUDCI kita dan pastikan ya teman-teman juga kalau mau mengikuti seri ini silahkan download ya ataupun clone di github saya biar bisa kita mengikuti serinya ini secara bersamaan dan juga file-nya sama oke ya teman-teman jadi di video sebelumnya kita sudah menampilkan views ya menampilkannya seperti ini tapi kita belum melakukan ya teman-teman ataupun mengaktifkan fitur-fitur yang tersedia di sini seperti tambah data ini terus edit data data ya teman-teman tapi kita sudah membuat formnya teman-teman ya seperti ini tambah data nah disini teman-teman ada form ya nama nrp email dan jurusan kita kemarin sudah membuatnya seperti ini teman-teman tapi kita belum mengaktifkan fitur dari tambah data tersebut ya teman-teman oke jadi di video ini kita akan melanjutkan ya ataupun kita mengaktifkan yaitu salah satu fitur CRUD yaitu tambah data oke ya teman-teman jadi ini demonya seperti ini nanti saat kita ke halaman form tambah data saat kita isikan namanya seperti ini oke kita nama arif 2 disini saya kasih nrp nya ngarang saja ya teman-teman ini hanya untuk demo oke disini saya kasih email dan disini saya kasih jurusan juga dan di mesin saat kita klik tambah data oke ya teman-teman akan tampil flash atau beritahu seperti ini data mahasiswa berhasil ditambahkan saat kita scroll ke bawah nanti akan masuk arif 2 nah seperti ini ya teman-teman jadi ini sudah masuk ke data paste dan ditampilkan di dalam views daftar mahasiswa ini teman-teman ya jadi seperti itu fitur yang akan kita buat dan disini juga disini saat kita close ini seperti ini akan hilang flashnya pemberitahuan oke saat kita klik tambah data ya teman-teman dan kita isikan ini seperti biasa tadi itu berhasil tapi kalau kita salah satunya tidak isikan formnya disini akan menampilkan error seperti ini teman-teman ya saat kita klik tambah data namun form nrp email dan jurusan kita belum isikan nanti akan muncul error seperti ini ya teman-teman oke dan saat kita disini nama lagi kita contohkan lagi barjuni seperti ini ini nrp kan seharusnya angka ya teman-teman tapi disini saya isikan huruf oke disini saya ngarang saja emailnya ini kan bukan format email yang benar jadi saat kita klik mesin seperti ini kita klik tambah data nah ya teman-teman jadi ini kita validasi dulu ya apakah nrp itu email apakah nrp itu number ya teman-teman dan apakah email yang kita masukkan itu sudah email yang valid nah jadi seperti itu teman-teman ya jadi ada aturan-aturannya ya saat kita mengisikan sebuah form tersebut ya teman-teman oke jadi seperti itu ya fitur tambah data kita validasi dulu datanya terus disitu kita tampilkan ya teman-teman juga berhasil ada flash datanya seperti itu ya teman-teman fitur yang akan kita buat ya jadi kita akan aktifkan tambah datanya dulu oke ya teman-teman jadi seperti itu ini untuk ke demo singkatnya jadi seperti itu ya jadi langsung saja ya teman-teman kita buka project kita ya teman-teman localhost localhost slash yaitu adalah crudci crudci oke ya seperti ini teman-teman ya untuk halaman crudnya home nya dan saat kita klik tambah data ya disini oke teman-teman saat klik data akan muncul daftar mahasiswa tapi ini yang belum aktif ya teman-teman jadi ini yang kemarin yaitu belum kita aktifkan nah di video ini kita akan aktifkan ya semua form nya seperti tadi ya teman-teman untuk demo nya oke ya teman-teman mantap jiwa ya akan kita buat seperti itu ya teman-teman menggunakan kode igniter dan teman-teman ya pastikan dulu ya jangan lupa untuk aktifkan same control panelnya dan disini apache sudah berjalan terus mysql sudah berjalan jadi seperti itu teman-teman ya kita aktifkan dulu same control panelnya ya dan jangan lupa teman-teman juga harus buka text editornya disini saya seperti biasa menggunakan text editor dari visual studio code oke ya teman-teman seperti ini nah jadi ini sudah saya buka ya di dalam text editornya dan disini masih seperti yang keparin ya teman-teman kita hanya menambahkan views tapi itu sudah mewakili teman-teman istilahnya view nya sudah sudah kita buat di awal jadi kita tinggal mainkan di aktifkan sistem CRUD nya teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman oke jadi langsung saja kita masuk ke dalam dan aktifkan fitur tambah data dari CRUD CE kita teman-teman oke jadi seperti itu ya teman-teman silahkan buka dulu text editornya disini saya menggunakan text editor visual studio code lalu arahkan ya teman-teman kontroler mahasiswa seperti ini lalu disini ada indeks dan disini ada tambah oke teman-teman jadi kita akan aktifkan yaitu fitur form nya ini teman-teman oke seperti itu ya oke ya teman-teman ya jadi sebelum ya kita masukkan ini ke dalam database teman-teman form isinya ini kita harus validasi dulu ya teman-teman jadi di CI itu ada sebuah form validasi ya teman-teman untuk mevalidasi apakah datanya layak sesuai aturan atau tidak jadi seperti itu ya jadi kita bisa ya teman-teman ini kita buka user guide nya secara offline saja kita copy seperti ini lalu kita paste nah disini kita tulis user guide oke seperti teman-teman akan tampil user guide nya jika ini kecilan kita bisa resahkan oke seperti ini dan disini kita tulis form validasi nah disini akan muncul yaitu form validation kita klik saja seperti ini teman-teman ini ini adalah form validasi nya oke jadi sebelum kita masukkan datanya di form yaitu ke database kita masukkan dulu validasi nya ya teman-teman dan ini adalah contohnya ya teman-teman form validasi nya oke jadi seperti itu ya jika jika form validasi nya salah ya teman-teman ataupun ada yang error tidak sesuai maka akan tampilkan di halaman yang error nya dimana ya teman-teman dan jika tidak benar ya teman-teman ini akan masuk ke dalam database jadi seperti itu untuk form validasi nya ya teman-teman nah disini kita butuh model form ya teman-teman oke dan nanti kita akan tambahkan di dalam sini ya teman-teman karena mahasiswa tambah ini kan adalah view nya ya teman-teman jadi kan kita menggunakan metode pause ya teman-teman jadi dan action nya kita kosongkan oke jadi kemarin kita sudah membuat itu tambah data nya nah tambah data nya ini ini kan action nya kosong ya teman-teman jadi kita akan mengirimkan ya form ini ke halaman ini sendiri ya teman-teman dan letaknya dimana letaknya ada di public function tambah ya teman-teman karena view nya mahasiswa slash tambah jadi seperti itu ya teman-teman oke dan kita harus aktifkan ya teman-teman form validasi nya nah sesuai yang disini ya teman-teman nanti kita karena form validasi nya ini adalah help library ini jadi kita harus lihat dulu ya aktifkan ya form validasi oke seperti itu ya teman-teman jadi ini adalah contoh sederhana ya dari form validasi nya jadi seperti ini jika form validasi nya salah maka tampilkan ya error nya dimana salahnya dimana dan jika benar maka kita masukkan ke dalam database jadi seperti itu ya teman-teman oke dan mungkin belum kebayang tapi nanti selama kita perjalanan waktu nanti kita akan buat ya teman-teman seperti itu tenang saja tak usah khawatir kita langsung buat saja oke ya teman-teman jadi kita harus bukan lagi domitasi nya dan disini ada kita load dulu ya teman-teman library nya form validasi karena biar aktif ya teman-teman jadi kita aktifkan dulu form validasi nya ya caranya seperti ini teman-teman jadi disini kita kasih this dollar this load library oke seperti ini kita kasih form validasi oke seperti ini teman-teman ya form validation karena form validation ini akan aktif ya teman-teman jadi di kontroler mahasiswa dan mungkin ini hanya disini dulu teman-teman karena nanti kita akan tambah terus disini udah update dan delete dan itu aktifnya di kontroler jadi sebenarnya bisa ya teman-teman kita load di auto load itu akan meng-load ya selama halaman kita itu dibuka nah tapi karena kita mungkin butuhnya itu hanya di kontrol mahasiswa jadi kita tulis library form validasi nya disini ya teman-teman di kontroler mahasiswa oke teman-teman jadi seperti itu kita simpan di construct ya teman-teman oke dan cara pakaiannya ya tadi seperti saya bilang jadi kita tentukan dulu ya dimana fungsinya nah kita tentukan ya dimana kita mau pakai form validation nya nah disini kan ada fungsi fungsi tambahnya teman-teman dan fungsi tambahnya ini kan menampilkan form tambahnya dan kita akan disini ya teman-teman cara pakainya atau kita gunakannya disini oke ya teman-teman jadi seperti itu kalau selesai kita jika dollar this form ya validation run seperti ini bersama dengan ya false oke teman-teman seperti ini oke jadi jika ya form validation nya salah ya maka tampilkan error nya di halaman ini ya teman-teman oke jadi seperti itu oke kita kurung kurabal tutup dan kurung kurabal buka seperti ini ya kita ini taruh ke atas kita keser ke atas seperti ini ya teman-teman dan disini ya jika benar ya form validation nya nah kita tampilkan setelah dulu teman-teman eho berhasil oke seperti itu jadi jika form validation nya salah maka akan tampilkan ya di halaman mahasiswa tambah ya nanti akan tampil mungkin contohnya adalah oh nama harus diisi oh emailnya tidak valid formatnya jadi akan tampil di halaman mahasiswa tambah ini ya teman-teman oke dan juga berhasil nanti akan memunculkan eho berhasil ya teman-teman di prosesnya oke teman-teman jadi seperti itu oke ya jadi kita saat kembali ya kita save lalu kita kembali ke halaman tambah data tadi lalu disini kita refresh seperti ini dan saat kita klik ya teman-teman oke ini kecilian dulu kita kecilkan oke saat kita klik belum terjadi apa-apa ya teman-teman karena kita hanya apa mengikut belum mengaktifkan rule nya teman-teman ataupun aturannya kita baru ya meng-set seperti ini ya teman-teman form validasi nya sudah decide tapi kita belum yaitu rule nya ya teman-teman atau aturannya jadi kita belum menggunakan ya rule nya ya teman-teman karena disini form validasi nya harus ada rule nya ya teman-teman oke jadi disini kita ke bawah oke ini kan seperti ini ya list form validation set rule ya user name required ya teman-teman jadi kita buat aturan dulu ya form validasi mana atau form mana yang tidak boleh diisi ataupun form mana yang harus number mungkin nah jadi seperti itu teman-teman ya jadi kita sudah membuat form validasi nya kita harus juga membuat set rule teman-teman ataupun aturannya ya jadi setiap elemen form nya ini ya elemen form ini punya aturan sendiri-sendiri teman-teman jadi disini mungkin namenya namanya tidak boleh kosong nanti disini NRP nya harus angkat disini mungkin email nya nanti ya harus email yang valid tentunya ya teman-teman tidak boleh email yang tidak valid oke jadi seperti itu teman-teman kita taruh aturannya oke ya kita belum taruh aturannya makanya belum jalan jadi kita taruh dulu aturannya di atas ini oke kita klik enter seperti ini ya teman-teman di function tambah ini ya kita ke kontrol mahasiswa seperti ini oke saat kita dollar this kita tulis aturannya dollar this form validasi validation ya set rule ya oke set rules ya dan disini parameter pertama ya teman-teman jadi disini kita parameter pertama ini diambil berdasarkan name ya dalam format HTML yang kalian isi ya teman-teman jadi kita akan per elemen teman-teman jadi saat kita kembali ya ke halaman form tambah disini name ya teman-teman disini namanya ini namenya apa ya nrp ini yang kalian tulis namenya itu apa di dalam ya teman-teman kode kalian oke ya saat kita ke tambah ya teman-teman oke ya jadi disini kita ALTZ saja lalu kita tutup sidebar nya tekan ctrl P oke seperti ini nah disini ada name ya teman-teman ini nama oke kita sudah isikan kemarin ini name nrp dan ini name email ya teman-teman dan ini juga adalah name jurusan jadi parameter pertama itu adalah name dari ya form HTML input kalian ya teman-teman disitu tadi ditambah ini ya oke jadi harus tuliskan ya teman-teman karena name itu penting jadi jangan sampai lupa oke ya teman-teman disitu yang pertama adalah nama ya teman-teman namenya tadi nama ya terus disini parameter kedua adalah aliasnya teman-teman biar menampilkan pesan kesalahannya sumpamannya tadi ya nama tidak tidak boleh kosong jadi disini nah itu yang nama itu tadi kita disini bisa tuliskan nama dari lurus besar oke seperti ini yang nama nanti ini akan tampil ya jika nama itu tidak boleh diisi ataupun nama ini tidak boleh kosong jadi kita akan tampil kesalahan itu nama tidak boleh kosong seperti itu nama harus diisi nama is required seperti itu teman-temannya akan menampilkan errornya disini nama oke ya jadi seperti ini lalu disini kita parameter yang ketiga itu adalah aturan ya teman-teman atau rulenya seperti itu ya contohnya required tadi ya harus diisi ataupun file ini harus angka seperti teman-teman ya jadi seperti itu disini kita yang ketiga yaitu kita buat ya aturannya atau rulenya ya teman-teman disini kita kasih required seperti ini required itu harus diisi ya teman-teman tahu dari mana ini ada required terus ada mungkin valid email atau form itu aturan rulenya itu ada ya teman-teman di dokumentasinya jadi teman-teman silahkan buka kembali dokumentasinya kita ya kebawah terus kita cari reference ya teman-teman jadi disitu ada reference tentang form validasinya oke ya kita kebawah terus kita cari ya teman-teman referensinya oke nah ini teman-teman rule reference jadi seperti ini dari required ya teman-teman oke jadi kita tidak boleh kosong itu kan disini kita bisa baca ada matches ya teman-teman seperti ini ada is unique terus ada minlang ya makslang jadi karakter panjangnya minimal berapa maksimal berapa dan disini sudah lengkap ya teman-teman silahkan baca sendiri dan disini juga harus namrik ya harus mengandung angka tadi terus disini juga ada valid email ya teman-teman jadi emailnya harus valid ya jadi tidak boleh sembarangan ya emailnya itu ngarang ya teman-teman maksudnya formatnya format emailnya itu tidak boleh sembarangan seperti itu ya teman-teman silahkan buka ya di validasi ya teman-teman user guide-nya disini adalah rule reference ya teman-teman bisa baca sendiri tapi sesuai aturan yang ingin teman-teman buat jadi seperti itu teman-teman ya oke dan kita juga tapi sudah mengisi aturannya teman-teman required yang artinya tidak boleh kosong ya saat kita save lalu ya kita refresh oke ya disini teman-teman bisa ini klik seperti ini log seperti ini lalu kita klik enter ya ini akan me-refresh oke saya klik tambah data oke teman-teman ini belum tampil jadi kita sudah buat aturannya tapi kita belum menampilkan ya teman-teman errornya ini mau dimana letaknya nah jadi seperti itu teman-temannya ya belum apa belum belum bisa sampai disitu ya belum bisa kita sampai hanya runya saja nah nanti kita taruh juga ya pesan errornya ini mau tampil dimana nah kita tentukan dulu ya teman-teman mungkin kita bisa errornya taruh di form ini ya teman-teman di atas form ini oke jadi seperti itu teman-temannya jadi kita harus taruh juga errornya oke ya teman-teman jadi bisa kita buat errornya oke kita tampilkan errornya teman-teman jadi teman-teman ya kita sudah buat runnya tapi kita belum menampilkan errornya ya teman-teman kita mau taruh dimana oke ya jadi kita akan taruh di dalam ya form ini ya teman-teman jadi form tambah ini kita taruh di atasnya disini sebelum font jadi kita taruh disini ya teman-teman ini akan menampilkan errornya nah seperti ini ya teman-teman nah seperti ini ya teman-teman kasih catatan saja biar mudah di inat oke jadi errornya seperti ini ya teman-teman nah ini eho php eho disini ada validation error oke seperti ini validation errors seperti ini ya teman-teman kita sudah save nanti akan errornya ini akan tampil di form tambah datanya ya teman-teman oke ya saat kita kembali ke halaman browser kita refresh seperti ini oke ya kita refresh saat ini ini nama kan harus DC teman-teman tadi kita sudah required required oke saat kita kosongkan namanya oke teman-teman ini ya kita menampilkan ya errornya ataupun pesan kesalahannya ya jadi aturannya ini nama harus nama fail is required jadi nama harus DC ya teman-teman tadi kita kosongkan jadi tampilnya seperti itu ya teman-teman oke tapi ini bisa kasih style ya teman-teman tidak seperti ini ya ini kan ini tidak terlalu kelihatan ini error atau enggak ya biasanya kan error itu kan mencolok mata ya teman-teman jadi warnanya merah danger ya seperti itu ya teman-teman di postret itu kita bisa bisa kasih style ya teman-teman biar lebih cantik oke mantap jiwa jadi seperti itu kita kasih disini ya teman-teman disini kita kasih style dari postretnya teman-teman bisa ya kasih style itu berupa alert ya teman-teman alert pada postret oke dan kebetulan saya disini sudah copy kan jadi seperti ini nah ini teman-teman ya ini alertnya seperti ini ini saya sudah buat alert yang danger ya teman-teman oke nah jadi nanti tampilannya akan merah oke seperti ini ya kita cut saja yang ini kita cut lalu kita hapus seperti ini lalu kita simpan di dalamnya oke kita control V seperti ini ini alert ya alertnya danger ya teman-teman ini warnanya merah oke seperti itu teman-teman ya jadi saat kita save ya teman-teman oke jadi saat kita refresh seperti ini ya ini masih muncul seperti ini gak apa-apa jadi saat kita kosongkan namanya kita klik tambah data nah ini nanti akan muncul nama file is required nama ini gak boleh kosong jadi tampilannya merah seperti ini kan jadi lebih kelihatan ya teman-teman error nya ataupun rule nya ya ini gak boleh kosong tapi ini kelemahannya kan nanti saat kita tidak ada error ini masih seperti ini teman-temannya muncul arasnya seperti ini jadi kita harus kasih kondisi ya teman-teman di dalam form nya ini oke jadi kita bisa kasih kondisinya yaitu jika jika ada error maka tampilkan ini jika tidak ada maka jangan tampilkan oke seperti itu teman-teman ya jadi kita bisa PHP seperti ini jika validation error validation error seperti ini ya oke maka tampilkan ini ya jika error jika tidak error maka jangan tampilkan oke seperti ini kita tutup ya teman-teman and if nya oke kita geser ya oke seperti ini lalu kita geser biar lebih rapi oke kita save ya teman-teman lalu kita refresh di browser ya seperti ini lalu kita klik seperti ini nah ya teman-teman ini tidak muncul jadi saat tidak saat tidak ada error ini tidak muncul ya tapi saat ada error kita tidak masukkan namanya jadi saat kita klik tambah data nah baru muncul ya rule nya ya teman-teman atau aturannya yang salah dimana jadi seperti itu ya teman-teman oke ya jadi seperti itu kita sudah menampilkannya seperti ini teman-teman lebih keren lebih kece dilihatnya oke mantap jiwa jadi seperti itu teman-teman ya oke dan ini kita rule nya itu baru nama ya teman-teman jadi kita bisa hasilkan lagi per fill nya ya teman-teman per elemen nya oke jadi kita bisa copy saja ya teman-teman disini oke kita copy lalu kita paste disini ini namanya teman-teman ambil dari name ya teman-teman name dari form dari formnya ya form html lagi ini name ya disini ini berarti terus apa ini nama terus nrp ngambil dari name nrp ini nah name nrp ini kan ada ditambah nah ditambah ini namenya itu nrp ini namenya adalah nrp jadi ngambil dari sini nrp oke sesuaikan dengan namenya namenya nrp jadi disini kita bisa nrp tuliskan ya namenya nrp terus disini adalah aliasnya ya teman-teman nrp nrp required terseret tentunya ya oke lalu kita copy lagi kita kasih lagi rule nya oke kita save terus apa lagi teman-teman kita kembali lagi kita lihat lagi nama nrp terus email oh iya ini ada email oke langsung saja disini ya kita tulis email ini sudah diambil dari namenya email terus disini ada email oke oke jadi seperti itu teman-teman kita sudah kasih rule nya aturan-aturan nya oke nah kalau ini kan ada ya teman-teman yang jurusan seperti ini ya ada select nya seperti ini nrp kan ini kan tidak tidak mungkin kosong teman-teman ini sudah di select ya mau apa disini sudah ada jadi kita tidak kasih aturan tidak masalah ya teman-teman oke jadi seperti itu jadi ini cukup tiga saja yaitu nama nrp email ya teman-teman oke jadi saat kita save ya teman-teman ini lalu kita kembali ke halaman browser kita refresh seperti ini saat kita klik tambah data wadaw maka akan munculkan semua aturan nya ya teman-teman jadi seperti ini nama tidak boleh kosong nrp tidak boleh kosong teman-teman email tidak boleh kosong atau email harus diisi ya teman-teman jadi seperti itu oke teman-teman ya jadi seperti itu terus disini ya teman-teman ini tambah ini nrp sudah dikasih dengan teks ya ditambahnya lalu ini mahasiswa seperti ini oke oke dan disini kita harus number ya teman-teman kita bisa isikan disitu sebuah rule baru ya teman-teman atau rule tambahannya kita tidak boleh diisi ataupun ini required harus diisi ya teman-teman atau ya disini kita kasih rule lagi ya teman-teman aturan lagi nrp nya harus numerik ya teman-teman atau angka ya oke seperti ini jadi nanti saat kita masukkan huruf di dalam nrp nya itu tidak boleh ini dan disini satu lagi teman-teman ya emailnya itu format emailnya harus benar ya atau valid email nrp email seperti ini ini nrp z ya biar kebawah ini oke jadi seperti itu itu kita kembali lagi ya ke dokumentasinya jadi kita tadi udah required harus diisi terus tadi juga kita sudah isikan numerik ya teman-teman jadi harus isi ya ini kan terus mengandung angka ya oke terus kemudian kita sudah valid email ya teman-teman jadi valid email ini emailnya harus sesuai dengan formatnya ya teman-teman jadi seperti itu oke kita kembali lagi ke form tambah ini kita refresh oke seperti ini saat kita isikan namanya 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 tarjuni seperti ini ini nrp nya saya malah tidak masukkan angka ya teman-teman jadi saat dan disini emailnya juga tidak formalnya tidak benar ya teman-teman jadi seperti itu oke saat kita klik tambah data oke teman-teman kan ini nrp harus angka ya teman-teman terus ini email validnya ya tidak valid oke teman-teman jadi email yang kita masukkan itu tidak sesuai dengan format email ya teman-teman nah tapi saat kita masukkan emailnya semuanya teman-teman semua fieldnya itu sesuai saat kita refresh lagi disini saya isikan sesuai dengan ya aturannya yang sudah kita buat seperti ini oke ya saat kita isikan namanya parjuni nrp nya angkanya sekian terus nrp nya sekian terus emailnya adalah parjuni at gmail.com oke lalu kita seperti ini lalu kita tambah data kita klik oke ya teman-teman akan muncul berhasil ya teman-teman jadi kita sudah melewati semua rule-nya atau semua aturannya jadi seperti itu ya teman-teman oke jadi kita sudah masukin semua aturannya dan benar akan membutuhkan eho berhasil dan dalam else ini ya teman-teman kita bisa insert datanya disini ya teman-teman jadi ini sudah melewati semua form validasi nya dan di else nya berarti semua datanya valid nah baru kita masukkan ke dalam sebuah database jadi seperti itu ya teman-teman jadi ada aturan-aturannya sebelum kita masukkan sebuah data ke dalam database ya dan disitu menggunakan form validasi jadi seperti itu teman-teman ya oke mantap jiwa tentunya oke teman-teman langsung saja disini else nya kita ganti ya teman-teman disini jangan eho seperti ini tapi disini kita bisa ya teman-teman buat sebuah dis ya mahasiswa model ya teman-teman jadi kita ke model mahasiswa model mahasiswa model seperti ini nah disini kita buat fungsi itu tambah data oke seperti ini tambah data oke teman-teman jadi kita nanti buat dulu ya teman-teman mahasiswa modelnya di dalam mahasiswa model itu kita tambah data ya atau insert ke database data kita yang tadi sudah di validasi seperti itu teman-teman ya oke jadi disini setelah kita selesai ya kita insert ke database kita di direct teman-teman kita kembalikan halamannya ke halaman mahasiswa ya oke seperti ini lalu kita tulis ya controller mahasiswa mahasiswa kan nanti default akan index jadi akan kembali ke halaman daftar mahasiswa seperti ini dan jangan lupa titik koma disini ya dan kita sudah buat seperti ini mahasiswa modelnya tambah data tapi saat kita nanti kita masukkan datanya error ya teman-teman karena kita belum membuat tambah datanya dan kita buat dulu teman-teman ya bisa buka sidebar nya control b seperti ini kita buka dulu sidebar nya lalu kita ke model ya teman-teman nah disini ada model terus kita klik mahasiswa model ya dua kali seperti ini lalu kita klik lagi sidebar nya tekan control b oke seperti ini dan di dalam mahasiswa model ini kita buat ya teman-teman fungsi tambah datanya ya teman-teman oke kita tulis public function tambah data oke seperti ini lalu disini nah kita masukkan ke dalam database ya teman-teman oke dan kita bisa ya insert data nya itu menggunakan query builder ya teman-teman dari CI ini ya teman-teman oke jadi kita bisa gunakan ya teman-teman query builder nya dari CI untuk ke form insert nya teman-teman bisa buka lagi di dokumentasi nya disini ya teman-teman keatas lagi kita disini search yaitu query builder oke kita klik enter jadi seperti ini nanti ada query builder class teman-teman bisa klik saja nanti disini teman-teman bisa pilih ya teman-teman ini ada seletin data logging data ordering terus ada insert data ya teman-teman kita klik insert data dan disini ada contohnya teman-teman disini sudah dokumentasinya lengkap teman-teman bisa baca disini ya teman-teman ini data kita subkan datanya dulu lalu kita masukkan teman-teman menggunakan insert ke dalam databel oke seperti ini teman-temannya nah disini query mesinnya seperti ini insert into mydouble ya teman-teman jadi seperti ini nah teman-teman bisa baca ya teman-teman disini aturan insert datanya contohnya seperti apa jadi disini kita siapkan datanya lalu kita masukkan ke dalam database ya jadi seperti itu oke jadi kita kembali lagi ke model mahasiswa mahasiswa model seperti ini dan disini kita tulis ya teman-teman oke oke seperti ini data dolar data sama dengan ya disini seperti ini lalu kita nama ya teman-teman kan dulu kan disini karena kita menggunakan metode request post ya teman-teman jadi dolar ada score post seperti ini ini sebenarnya bisa seperti ini tapi di dalam CI nya kita bisa gunakan seperti ini teman-teman dolar disk ya input input oke post seperti ini lalu gini nama oke seperti ini lalu true ya teman-teman nah true ini ini saat mungkin datanya gitu mungkin ada orang isang ya teman-teman masukkan di formnya itu mungkin ada karakter-karakter yang aneh ya teman-teman jadi kita bisa amankannya menggunakan true ya teman-teman ataupun teman-teman bisa tahu ya HTML special charge nah kita bisa gunakan true ini teman-teman untuk mengamankan data kita ya teman-teman dari serangan orang-orang yang ingin merusak sistem kita seperti ini lalu kita nambah lagi datanya yaitu nrp ya teman-teman sesuaikan urutannya ya teman-teman kalau saya itu sesuaikan urutannya disini nrp seperti ini lalu dollar disk input oke seperti ini lalu pause disini adalah nrp lalu true ok ok ya teman-teman ini copy saja biar lebih cepat ya kita copy seperti ini ctrl V seperti ini lalu kita seleksi disini teman-teman oke terus tekan ctrl D disini tulis email oke ya teman-teman terus disini lagi sama kita ctrl V lagi disini yang terakhir adalah jurusan jurusan oke ini komannya hilangkan disini jangan lupa titik koma disini oke disini titik koma dan yang terakhir dan ini kita insert ya teman-teman insert oke disini dollar this db kita insert oke ya seperti ini mahasiswa table mahasiswa dan datanya oke ya teman-teman jadi seperti ini insert datanya untuk tambah datanya oke ya teman-teman jadi kita sudah membuat modelnya dan nanti kita langsung kembali ke halaman mahasiswa ya teman-teman jika sudah di insert datanya dan juga sudah melalui form validasinya ya dan aturan-aturannya oke jadi seperti ini kita kembali lagi ya teman-teman jangan lupa nanti di share ya teman-teman oke saat kita kembali lagi ya di daftar mahasiswa ya saat kita refresh seperti ini ya teman-teman ini datanya masih seperti ini saat kita tambahkan data baru ya disini kita klik tambah data dan kita tambahkan datanya lagi yaitu contohnya adalah oke ya teman-teman seperti ini ya saat kita masukkan ya teman-teman tambah datanya kita kali tambah data setiawan seperti ini disini ada kita masukkan lagi ya nrp nya dengan benar angkanya disini kita tulis adit gmail.com disini kita kasih teknik mesin jurusannya saat kita klik tambah data oke teman-teman ya disini akan masuk ke dalam database yaitu adi setiawan teman-teman oke teknik mesin seperti ini oke ya teman-teman jadi sudah masuk database nya ya teman-teman seperti itu untuk masuk ke dalam database itu bisa tambahkan lagi ya teman-teman biar lebih banyak disini kita tulis lagi yang orang saja ya teman-teman namanya oke kita juga sekarang saja nrp nya seperti ini terus disini adalah lalu oke seperti ini lalu kita tulis ini adalah teknik industri oke saat kita klik tambah data disini akan masuk meredirect ke halaman daftar mahasiswa dan disini galuh hondo nya sudah ada disini ya teman-teman oke tapi aneh ya teman-teman teman-teman kita berhasil tapi disini tidak ada pemberitahuan teman-teman data berhasil ditambahkan tidak ada pemberitahuan seperti itu jadi kita buat dulu ya teman-teman menggunakan flash data oke seperti itu oke kita sudah benar ya teman-teman kita sudah benar masukkan ini tapi tidak ada pemberitahuannya oke jadi aneh ya teman-teman jadi aneh nanti kalau tidak memberitahunya sedikit aneh ya teman-teman dan caranya kita bisa buat menggunakan yaitu flash ya set flash data ya teman-teman jadi seperti ini nanti datanya itu di dalam akan disimpan dalam sebuah session ya teman-teman jadi nanti hanya ada satu kali ya jadi saat kita refresh datanya itu hilang atau pemberitahuannya itu hilang teman-teman oke jadi seperti itu dan kita juga harus aktifkan dulu ya teman-teman modelnya yaitu model sessionnya itu di set autoload ya teman-teman jadi kita mau menggunakan set flash datanya itu kan masuk ke dalam model session ya teman-teman jadi kita harus load dulu ya di autoload nah seperti itu ya teman-teman kita aktifkan dulu teman-teman bisa buka disini kita buka yaitu config nah di config itu autoload nah teman-teman kita bisa taruh ya teman-teman autoload itu di session nah kita aktifkan dulu ya teman-teman sessionnya oke kita teruskan ke bawah scroll nah disini ya teman-teman ada di libraries kita mau mengaktifkan autoload session jadi disini kita aktifkan saja disini karena session ini penting ya teman-teman nanti fitur untuk login itu kan kita harus aktifkan jadi ini sekalian saja disini di autoload jadi saat kita buka aplikasinya sessionnya sudah berjalan oke ya seperti itu teman-teman sudah aktif ya oke kita save ya teman-teman oke seperti itu oke lalu kita kembali lagi ke kontroler mahasiswa disini kita set ya teman-teman oke dengan cara dollar this session set flash data oke flash ya dengan nama flash nanti ini akan dikirimkan adalah ditambahkan jadi ini akan tampil ya teman-teman oke akan tampil sessionnya oke seperti ini jangan lupa titik koma disini ya teman-teman oke kan kita sudah buat ya teman-teman ya set plus datanya dan terus kita taruh ya teman-teman kita taruh ataupun kita tentukan mau dimana ya ini muncul ya kan tadi kan kita munculnya di daftar mahasiswa ya teman-teman jadi kita ke indeks ya jadi kita munculkan ya di views terus mahasiswa selain indeks nah nanti kita munculkannya disini ya teman-teman jadi seperti flash ya tadi ya oh data berhasil ditambahkan ataupun oh data gagal ditambahkan ataupun oh data berhasil dihapus seperti itu ya teman-teman oke jadi akan muncul sebuah pemberitahuannya disini ya teman-teman di indeks ya mahasiswanya oke seperti itu ya teman-teman oke jadi kita bisa tuliskan ya teman-teman oke seperti ini oke kita buat lagi disini ya disini kita menggunakan alert lagi ya teman-teman alert dari pushtrap oke disini saya sudah siapkan alertnya ya teman-teman bisa pause dulu videonya oke kita copy yang ada tanda silangnya disini kita paste oke ini alertnya seperti ini kita rapihkan dulu terus kita tutup set bar nya ctrl V terus ALT set oke seperti ini ya teman-teman oke nanti akan muncul ya disini ini menggunakan alert saya teman-teman ya teman-teman dari pushtrap nanti akan muncul data mahasiswa ya M nya kecil saja oke data mahasiswa disini berhasil oke seperti ini berhasil terus disini kita tetap kita tabelkan session nya oke seperti ini kalau kita begini adalah dollar this ya session oke flash data kita terus disini kasih ini teman-teman inputannya flash ya atau namanya tadi jadi tadi kan kita isikan dengan nama flash teman-teman di kontrol mahasiswa nah disini kan namanya flash disesuaikan juga jadi flash juga disini teman-teman oke tapi saat kita ini kita jalankan teman-teman ini akan muncul terus ya karena kita harus kasih kondisi ya teman-teman jadi kalau ada flash data maka tampilkan ini jika tidak ada maka jangan ditampilkan ya teman-teman jadi seperti tadi ya jika ada error tampilkan jika tidak ada maka jangan ditampilkan nah disini kita kasih kondisi lagi oke seperti ini jika jika ya teman-teman dollar this session ya kalau ada session nya flash data nya flash data dari flash flash maka tampilkan ini oke kita tutup if disini and if oke seperti ini kita keser kita ini tap lagi ya kita keser lagi seperti ini ya teman-teman kita save nah ini sudah seperti ini oke jadi kita sudah munculkan set flash data nya kita tampilkan di index jadi ya teman-teman ini sudah dibuat ya saat kita klik tambah data lagi oke ya ini sudah banyak nanti kita aktifkan fitur delete teman-teman ini belum aktif nanti kita aktifkan jadi ini biarkan saja seperti ini ya biarkan saja oke saat kita klik tambah data lalu kita isikan form tambah datanya ya disini kita kasih form tambahnya kita isi dengan benar ya teman-teman oke namanya sunarti seperti ini terus nrp nya oke seperti ini lalu email nya dengan format yang benar terus tadi disini kita teknik isin ya saat kita klik tambah data kita oke teman-teman ini akan muncul data maksudnya berhasil ditambahkan jadi sudah muncul set flash datanya namun ini berwarna guning ya teman-teman karena kita tadi lupa ya teman-teman ini masih warning ya teman-teman kita ubah jadi sukses oke seperti ini ya teman-teman oke kita ubah menjadi warna hijau nanti ini akan muncul jadi warna hijau tapi saat kita refresh ini sudah hilang nah ini flash datanya hilang ya teman-teman sesuanya hilang saat kita klik tambah data lagi disini lalu kita isikan namanya yaitu selamat disini nrp nya sekarang saja ya disini adalah selamat at gmail.com oke seperti ini lalu kita kita ganti ya teman-teman dari mesin saat kita klik tambah data oke teman-teman ini sudah berwarna hijau data mahasiswa berhasil ditambahkan oke ya teman-teman ini seperti ini ini sudah menampilkan set flash datanya seperti ini ya memberitahu jadi oh kita tahu oh data selamat ini sudah ditambahkan menggunakan ini ya teman-teman flash datanya tapi disini saat kita klik ini oh ini belum jalan ya teman-teman saat kita klik ini ini masih belum jalan karena kita mungkin belum ya menghubungkan jQuery nya sama popernya jadi kita harus hubungkan dulu itu ada trouble sedikit kita langsung aktifkan itu ya teman-teman biar bisa di close jadi kita turun ke bawah lalu kita ke aset bukan itu kita ke template ya teman-teman itu kita ke footer nah dengan footer ini kita ya kan ini kan baru terhubung dengan bootstrap.js nya ya teman-teman kita belum menghubungkan ke yang lain yaitu poper sama jQuery jadi saya copy kan dulu ya teman-teman teman-teman bisa download tapi kalau teman-teman menggunakan online ini tidak masalah tapi kalau teman-teman ya offline jadi ada kendala ya teman-teman disitu kita copy kan dulu ya jQuery sama popernya oke seperti ini saya sudah download jadi kita copy kan disini oke kita copy folder nah nanti disini saya sudah copy kan jQuery jQuery ini jQuery 3 sama popernya teman-teman bisa download ya di internet oke tapi kalau teman-teman tidak ada teman-teman bisa download di github saya ya teman-teman oke kita hubungkan lagi ya disini script nya kita copy seperti ini ya oke kita paste ya kita untuk save bar nya yaitu disini adalah poper poper disini juga poper.js oke lalu sekali lagi yaitu jQuery ya teman-teman kita paste disini lalu disini adalah jQuery oke disini juga jQuery.js oke seperti ini ya teman-teman sudah kita sudah hubungkan ya file aset tadi dalam aset dalam asetnya kita sudah hubungkan jQuery sama poper ya teman-teman oke jadi seperti itu jadi nanti kita aktif ya fitur close nya tadi yang ini ini kan belum aktif ya ini saat kita klik ini belum hilang oke jadi kita coba lagi kita refresh lagi seperti ini hilang flash nya lalu kita tambahkan data lagi dengan nama ob jadi seperti ini nrp nya saya harang saja oke lalu email nya sesuaikan ya lalu ini tani informatika tani mesin saat kita klik tambah data oke teman-temannya sudah muncul kita close oke ini belum jalan berarti yang kurang jQuery 3 teman-teman ini maaf ini salah jQuery 3 ini seharusnya ya karena folder asetnya ini adalah jQuery 3.js oke kita save lagi ya teman-teman ini belum jalan ya oke ini belum jalan tadi karena salah ya oh isikan lagi ya teman-teman disini ini oke namanya adalah julie terus ini adalah nrp nya saya harang saja oke disini adalah julie.gmail.com disini saya kasih teknik industri saat kita tambah data oke data mahasiswa bisa ditambahkan ya saat kita klik plus oke teman-temannya sudah hilang jadi kita klik plus itu sudah hilang ya set flash datanya oke teman-teman jadi seperti itu ya untuk fitur tambah datanya jadi kita sudah buat ya rule nya form kualitas itu juga kita sudah juga isikan aturan-aturannya rename nrp email jurusan juga kita sudah taruh ya teman-teman aturannya dan disini juga sudah menampilkan error nya dan di data ini juga tadi sudah muncul flash datanya oke teman-teman jadi seperti itu ya untuk materi ataupun video kali ini kita sudah mengaktifkan fitur tambah datanya ya teman-teman jadi kita tinggal aktifkan lagi yaitu delete data edit data ya teman-teman jadi seperti itu untuk aplikasi CRUD CI kita jadi semakin lengkap semakin keren semakin gece ya teman-teman teman-teman menggunakan push track versi 4 dan Code Igniter versi 3 oke ya teman-teman jadi seperti itu untuk video kali ini ya teman-teman jangan kita bahas semuanya nanti kepanjangan tapi kita bahas step by step jadi kita bahas ya tahap demi tahap ya teman-teman biar lebih menangkep ya teman-teman materinya jadi seperti itu ya teman-teman oke oke teman-teman ya jika teman-teman suka dengan video seperti ini jangan ragu untuk klik tombol like dan jika teman-teman ya mungkin atau ada request atau ada pertanyaan ataupun ada error silahkan tulis komentar di bawah dan jika teman-teman suka dengan video saya seperti ini jangan ragu untuk klik tombol subscribe oke ya teman-teman jangan lupa ya teman-teman ini source code nya bisa download atau clone di github saya arifarjuni oke teman-temannya terima kasih telah menonton kita berjumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati